assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat tani purang jumpa lagi dengan saya di channel yang sama channel sahabat tani purang oke sahabat tani pagi ini aktivitas di kebun di kebun purang yang kemarin saya tanami khusus kata ukuran 1 kilo ukuran isi 300an dan di video kemarin sebagian sudah saya bupuk yang tumbuh duluan ntar satu minggu penampangnya seperti ini ini hampir 90 persen 90 persen sudah tumbuh yang sudah terkena pupuk setelah satu minggu dan sudah berubah menghijau jadi kalau kita tidak menggunakan pupuk dasar untuk mempercepat pertumbuhan agar purang tidak kerdil itu lekas kita pupuk jadi dengan mulai muncul tuna seperti ini kita sudah bisa mengumpuknya karena orang itu dengan munculnya tuna seperti ini akar kurang lebih sudah sekitar satu jengkal dari tanaman jadi kita bisa mengumpuknya lebih kurang lebih sekitar satu jengkal jauh jangan terlalu dekat di sekitar sini tapi jauh sekitar satu jengkal kalau kita menggunakan pupuk kimia di seperti itu cara saya jadi ini bisa bisa sahabat tani pakai dan juga bisa tidak hanya sekedar saran kalau sahabat tani punya cara lain yang lebih baik bisa di bagikan atau di informasikan ke teman-teman sahabat tani yang lain untuk bisa menggunakannya atau mengaplikasikannya ini sudah sudah 90% 90% tumbuh dan ini kenapa saya saya tanam dengan jarak yang sebenarnya enggak enggak lumayan rapat sih ini satu jengkal lebih ini dengan dengan cara tanam seperti ini saya mengharapkan ukuran umbi seragam jadi ketika nanti ditanam atau kita menjual kita menjual bibit umbi itu kita mendapatkan ukuran yang seragam kalau dengan jarak tanam seperti ini mungkin maksimal satu batang ini sekitar tiga on jadi kita 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 buat agak rapat supaya dengan harapan menghasilkan umbi yang seragam jadi kalau kita menjual bibit itu mudah perhitungannya atau mudah-mudah membedakan untuk yang yang satu kilo isi berapa satu kilo isi berapa begitu jadi sahabat tani ya ini lahan sayam tempatnya curam miring ini semua saya tanami kata saya memanfaatkan naungan jati wonsanakling ini yang paling jelek ini naungan kelapa ini sangat tidak cocok ini karena kalau pelepahnya pelepah kelapa ini jatuh menimpa menimpa tunas porang yang kecil-kecil rusak ini mungkin cara satu-satunya kalau sudah mulai terlihat kering kita pancat kemudian kita tali kita turunkan supaya tidak merusak tanaman kurang itu hanya aduh jatuh kawan wongsor jadi ini sampai sampai bawahnya sekitar 100 meter ini luasan sekitar 34 hektare tapi tanahnya miring ini sampai sampai bawah sana ini yang bawah sana naungan naungan kebun cengkeh yang di atas naungan ada pohon pinus ada ada yang penting tidak terlalu rapat kalau untuk sengon ini hampir 90% jadi berikutnya kita bisa kita susul pupuk pupuk susulan untuk tanaman atau tunas baru yang yang baru muncul yang kemarin di waktu punggukan pertama belum tumbuh ini seperti ini ini kita bisa susul pupuk supaya cepat menyusul pertumbuhan kawan-kawannya yang lebih dulu tumbuh seperti itu jadi ini cara saya menanam katak porang yang bisa dikatakan katak mini ini dia harus terlatan memang kata itu tumbuhnya tidak tidak serempak ini sudah ada yang mekar daun ini baru tumbuh seperti ini dia harus terlatan sebelah ini ini kebun milik setangga saya ditanami ketila pohon mungkin tahun depan rencana mau ditanami porang katanya sih semoga saja semakin banyak semakin banyak di daerah saya yang umbu didayakan porang ini termasuk 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 di di desa saya di desa saya ini termasuk saya yang mengawali tapi kalau untuk tutup tetangga desa memang sudah lama untuk desa-desa yang lain sudah lama ada yang mulai dari tahun 90-an itu sudah mulai menanam tapi dulu dengan harga yang masih sangat murah sekitar 2000 rupiah kalau tidak salah seperti ini penting kita terus semangat budidaya kurang ini ada sedikit musibah lor ini dan saya longsor sebagian katanya ikut terpendam di bawah sana ini sebagian juga sudah saya cari ada yang ketemu ada juga yang tidak tapi biarlah nanti kalau ada yang tumbuh pasti tumbuh juga itu untuk untuk yang bawah sana untuk yang di bawah naungan naungan cengkah ini saya tanam kata ukuran sekilo isi seribu tapi belum masih sekitar 20% yang tumbuh sehingga sekitar satu minggu terkena pupuk daunnya sudah mulai menghijau mulai keluar talan kata terkena nanti sebentar lagi kalau daunnya sudah tua akan tumbuh tunas baru demikian sahabat tani sedikit informasi dan update pertumbuhan rata rata mini ini sekitar umur satu bulan lebih saya tepatnya lupa sekitar satu bulan setengah sudah ada salah sudah hampir 90% tetap semangat bodhidayakan orang pilihlah bibit yang bagus berkualitas sebagai jaminan akan hasilnya nanti demikian ada kurang lebihnya atau kesalahan saya yang tidak saya sengaja maupun yang saya sengaja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi